Intro Yo, hello guys Kembali lagi sama gue HiVC Manus ya Wow, dan yo guys ya Kali ini kita bakal Nge-prank temen kita lagi Di Minecraft Menggunakan Minecraft Hektik Tok Yang viral banget cuy ya So guys Kali ini gue udah memilih temen mabar gue Jadi namanya adalah Pak Paijo cuy Jadi di video sebelumnya itu Gue prank si Ucube Kali ini kita bakal nge-prank Pak Paijo ya Jadi gue memilih beda orang Biar dia itu gak curiga Kalau kita akan nge-prank guys So, kita bakal langsung menuju ke pranknya cuy Jadi dong So guys, jadi yang pertama ini Kita bakal menggunakan Kreasi Covidence Yang lagi viral itu cuy ya Jadi nanti Pak Paijo bakalan langsung Kaget bin terkejut ya Ketika melihat itu guys ya So, kita bakal memilih ruangannya So, ini kayaknya ruangannya Pas guys ya Jadi kita bakal terangin dulu Kita taruh block disini cuy Lalu kita bakal kasih armor stand-nya Dan kasih kepala creeper cuy So guys, kita bakal kasih kostum si creeper seperti ini ya Jadi kita bakal menuju ke bagian belakang Kasih redstone comparator disini Si redstone dust ya Kemudian di depannya Kita bakal kasih redstone torch Seperti ini guys ya Dan bentar Mana ini si redstone dustnya Kita bakal Sambungin dia ke depan sini cuy So So, batik ini guys Dia bakal langsung joget-joget seperti ini Dan bentar Kita bakal Ini matikan aja Biar agak gelap lah ya So, nanti guys Yang masuk ke sini Bakalan langsung Auto jump scare cuy Dan itu club clip juga lampunya guys Horor banget Oke, Papa Ijo Kita bakal langsung Main petak umpet ya pak ya Gimana pak? Apakah lu setuju pak ya? Karena kita udah lama sekali Gak mabar Siap anak muda Ya, Papa Ijo Langsung kita bakal Ngumpet dulu guys ya Dan Papa Ijo nanti bakal nyari Karena kita udah main petak umpet Dan Papa Ijo yang jaga guys ya Kita bakal ngumpet dimana nih? Semoga aja Papa Ijo gak tau cuy Jangan kasih tau guys ya Kita bakal ngumpet dulu Dan udah pak Cari pak, cari pak Kita udah ngumpet guys ya 2.000 tahun kemudian Ya Wah Pak Ijo udah kena prank cuy ya Gimana pak? Apakah terkejut pak ya? Kaget saya guys katanya ya Wah Kita udah liat dari sini guys ya Dan kita udah ngeliat Betapa terkejutnya Pak Ijo cuy Waduh Kita dipukul-pukul guys ya Waduh Katanya guys Untung aja Pak Ijo gak jantungan ya Ya guys Jadi ini udah berhasil prank kita Membuat Pak Ijo auto terkejut cuy Gimana guys ya? Apakah kalian terkejut juga? Kita udah lari kesini Dan langsung ngeliat ginian cuy Joget lagi ya Waduh So Ini berhasil Dan next guys Yang kedua ya Jadi yang kedua ini guys Kita bakal nge-prank Pak Ijo Dengan Minecraft Hack Satisfying cuy ya Jadi support ini guys Kita bakal menggunakan End Crystal yang ditumpu-tumpu nanti ya Jadi kita bakal buat disini aja Kita kasih Observer Dan kasih dua seperti ini Arah berlawanan lah ya Lalu kita bakal kasih Bedrocknya disini cuy Dan disini kita bakal kasih Sticky Pistonnya boy Oke seperti ini guys Lalu tinggal kita kasih End Crystal disini Dan dia bakalan langsung naruh seperti itu ya Kasih aja banyak cuy Biar nanti ledakannya luar biasa ya So kita banyakin aja Jadi guys nanti rencananya itu Kita bakal tunjukin ini Minecraft Hack Satisfying kita Sama Pak Pak Ijo ya Nanti Pak Pak Ijo pasti belum tau yang seperti ini cuy Dia bakalan langsung kesenengan liatnya Dan kita bakalan ledakin dari jauh ya So Ini bakalan sangat mantap banget guys ya So guys langsung aja kita menuju ke eksekusi Oke Pak Pak Ijo Gua mohon maaf banget Tadi tuh gak sengaja Pak ya Kita membuat ya prank lucu-lucuan Pak Oke sebagai perminta maafan gua Pak Pak Ijo Gua udah membuat kreasi Ini dari TikTok Pak ya Ada Satisfying Pak Namanya Pak Tau Pak Satisfying itu apa Pak? Satisfying itu yang bikin mata kita puas banget ya Jadi memanjakan mata gitu Pak Apa ini anak muda? Ini namanya adalah Satisfying Pak ya Lihat Pak dari deket Pak Lihatnya Pak Biar lebih Wih deh Satisfying banget gitu Pak ya Gimana Pak menurut kamu Pak? Wow Keren anak muda Yoi dong Pak ya Ini bener-bener keren Pak ya Wih deh Lihat dari sudut yang sana Pak Ini semua sekelilingnya udah bener-bener Satisfying Pak ya Kayak joget-joget katanya guys Wih Pak Pak Ijo kesenengan banget guys ya Dia udah melihat betapa Satisfying-nya ini Dan langsung aja Pak Wih mantap banget tuh Pak ya Pak ya Dan Pak Pak Ijo Blue Waduh guys ya Pak Pak Ijo udah meledak cuy Wih Untuk aja kita Cuman mental doang di kreatif Karena Pak Pak Ijo udah kita setting ke survival Waduh guys Mana ini Pak Pak Ijo udah Gak ada cuy Kita ledakin dari jauh guys ya Karena Pak Pak Ijo lagi kesenengan asik-asiknya cuy So guys Jadi ini prank kedua kita udah berhasil So guys next yang ketiga cuy Jadi yang ketiga ini guys Kita bakalan Membuat sebuah minigame Yaitu panah-panahan cuy Jadi nanti Pak Pak Ijo bakalan masuk ke sini Ini adalah tempat panahannya Dan kita bakal berdiri di depannya sini cuy Sebagai target panahnya ya Jadi ketika Pak Pak Ijo nanti asik sedang memanah kita Kita bakal spawn Ini lebah secara tiba-tiba cuy Nanti lebahnya bakal kena serang Dan di dalam sini itu banyak sekali lebah-lebah nanti ya Akan langsung ikut menyerang Pak Pak Ijo cuy Dan Pak Pak Ijo akan langsung meninggal guys ya Karena udah diserang banyak sekali lebah cuy So langsung aja bakal kita buat disini Ini adalah pintu masuknya ya Kita bakal kasih seperti ini Dan nanti Pak Pak Ijo gak bakalan bisa keluar cuy Karena dari bedrock Dan ini iron ya Pak Pak Ijo di survival Dan langsung aja kita isi ini dengan lebah Bentar Kita bakal kasih ini penerangan disini Dan kita tutup aja lah ya Oke guys kita bakal isi dengan banyak sekali lebah cuy Oke guys ya semua udah kita persiapkan Dan ini udah ada target panahnya juga So kita udah menuju ke eksekusi Let's go Oke Pak Pak Ijo ini adalah minigame terbaru gue Pak ya Dan ini pastinya no kawe-kawe Pak ya Ini beneran minigame yang sangat seru banget Yang udah gue persiapkan sejak lama Pak ya Sebagai ya hadiah pertemanan kita ya Pak Jadi Pak lu masuk aja kesini Ini adalah tempat panahannya Pak Biar lu gak bisa keluar Gak curang gitu ya Harus dari situ manahnya Pak Kesini Pak manahnya nanti ya Oke Pak langsung aja kita mulai Pak Masuk Pak Oke Pak langsung aja kita bakal mulai Satu, dua, tiga Mana kesitu Pak Bukan ke gua Pak Waduh Kesitu Pak ya Oke Pak Pak Ijo udah berhasil memanah satu Terusin Pak Sepam Pak Nanti kita bakal liat ya Berapa panahnya udah kena kesasaran tengahnya Pak Langsung Pak Kasih banyak Pak Kasih banyak Pak Oke guys ya Pak Pak Ijo udah mati oleh si Lebat Ya guys jadi seperti itu ya Jadi nanti kita bakalan Spawn itu lebahnya Dan Salah satu lebah yang terkena Panah Yang lainnya bakalan langsung ikut menyerang Seperti Pak Pak Ijo barusan ya Pak Pak Ijo udah kena prank lagi cuy Udah berhasil semua So guys Jadi itu dia beberapa prank kita ke Pak Pak Ijo Dan Pak Pak Ijo udah ngamuk cuy Waduh Kita prank berkali-kali Dan dia Masih Aja gak curiga ya Kita gak bakalan ajak Pak Pak Ijo mabar lagi cuy Karena Pak Pak Ijo gak bakalan mau udah ya Pak Pak Ijo udah marah guys So guys Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya untuk video kita kali Dan kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya cuy Bye-bye Wow Sampai jumpa